selamat menikmati Assalamualaikum sahabatku semua inilah cara potong rambut panjang pria simple dan cepat nanti jadinya seperti ini tapi prosesnya panjang sekali karena pelanggan kita kali ini pelanggan baru dan beliau masih bingung mau potong kayak gimana kalau yang mau potong aja bingung nah kita yang motong bingung apa enggak kira-kira ya saya berusaha memahami sambil saya potong sambil saya ajak ngobrol saya ingin tahu keinginannya ini mau potong kayak gimana beliau minta dikurangi ujung-ujungnya saja katanya kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim kita mulai langsung kita menggunakan gunting ini saya menanyakan mau dipotong segini ya katanya karena beliau mintanya dilongi pucu itu aja katanya ujungnya hanya saja yang dipotong otomatis ya kita potong ujungnya saja kayak gini nah ini saya menggunakan gunting untuk memotong ujung-ujung dari rambut pelanggan baru kita kali ini ya jadi kita keliling kita potong sama rata kita kurangi sekitar lima senti ini ya sekitar lima sentian atau empat senti sesuai dengan permintaan jadi kita intinya sebagai penyedia jasa potong rambut kita itu ya tugas kita ya menyesuaikan apa yang yang diinginkan pelanggan kita itu saja intinya disitu yang penting pelanggan kita keinginannya terpenuhi sesuai dengan keinginannya Insyaallah pelanggan baru akan menjadi pelanggan setia itu teman-teman orang itu kalau sudah puas yang pasti datang lagi ke tempat kita ya bagaimana pelanggan bisa puas ya kita berusaha memahami apa yang diinginkan pelanggan kita makanya ini sambil terus saya ajak ngobrol sambil saya pengen paham keinginannya ini gimana kok katanya dikurangi ujungnya saja ya saya ikuti dulu dikurangi ujungnya saja seperti ini nah beliau adalah pertama kali datang ke tempat saya ini teman-teman pertama kali jadi baru kenal ini baru kenal enggak harus seperti ini juga ya teman-teman langsung pakai mesin clipper juga boleh serah ini cara saya kali ini untuk mengurangi rambut ujung-ujungnya saja setelah itu saya kasih sedikit air biar mudah di sisir nah kemudian saya tanyakan gimana segini apa sudah cukup saya gitu kan kan mintanya tadi dipotong ujungnya saja apakah cukup seperti ini saya gitu kan sambil orangnya melihat itu saja dan terlihat masih bingung waduh ya opo yoyo opo yorannya bandekan dikit lagi katanya saya kurangi lagi sedikit nggak terhatiin pakai gunting saya pakai mesin clipper kali ini dengan sisir kita kurangi lagi ujungnya karena beliau minta ditingkas dikurangi sedikit lagi Mas ujungnya Mas saya ikuti ini kita bisa pakai clipper ya lebih cepat ya kalau pakai gunting yang kayak tadi agak lama kita bisa langsung gini aja pokok rambut yang terlihat melongkar dan yang terlihat panjang itu yang kita potong sayang motonya nggak banyak-banyak karena saya takut kependek juga karena orangnya kayaknya masih sayang sama rambutnya gitu mau potong kayaknya emang-emang kayaknya jadi saya bisa daripada kebablasan terlalu pendek kalau prinsip saya itu lebih baik kalau kurang pendek bisa saya potong lagi tapi kalau kependekan perlanggan sudah terlanjur terlanjur kecewa kita nggak bisa nyambung lagi rambut kalau sudah kependekan ting saya nguranginya itu selalu saya tanyakan dikurangi segini ya saya kurangi nah bagian belakang seperti ini simple ya mudah ya teman-teman ya tapi kadang kalau masih baru buka potong pemula kadang biasanya bingung kalau ada orang rambut panjang minta dikurangi sedikit itu bingung mau potong nggak gimana itu saya terus itu mudah-mudahan ini bermanfaat ya bisa untuk teman-teman sekalian jadi referensi kalau minta dikurangi ujungnya saja ya gini tadi saya sudah menunjukkan gambar contoh-contoh model rambut beliau nggak milih seperti di gambar mintanya dikurangi ujungnya saja saya ikuti dulu keinginannya sampai segini ini dua kali motong ujungnya ini ya teman-teman ya nanti coba kita tanya lagi sebentar sampai terlihat sama saya tunjukkan ke kaca lagi segini pak cukup saya gitu kan nah ini sudah lumayan banyak kita potong rambutnya ya tadi minta ujungnya saja ini agak pendek saya tanyakan lagi beliau bingung lagi ini kita ikuti padahal ini ada dua orang yang antri ini teman-teman ya wis minta moha akhirnya kita pakai alas clipper nomor 2 tenang saja ya teman-teman ya kita ikuti nggak papa biasa pelanggan baru ada yang kurang gini kurang gini kita harus sabar kita harus mengikuti kemauan pelanggan kita tetap saya pakai alas clipper nomor 2 tuas tutup ya ini teman-teman ya kita ambil bagian samping kemudian kita parting karena saya takut yang rambut atasnya kepotong jadi saya parting kayak gini parting singkat biar rambut rambut atasnya tetap panjang kita langsung overcome overcome kita connect kan sambungkan rambut bawah dengan rambut yang bagian atas biar terlihat rapi dan terlihat nyambung untuk bagian samping ini saya ngambilnya enggak terlalu ke dalam atau enggak terlalu ke atas ya teman-teman yang di belakang telinga ini loh karena kalau terlalu masuk terlalu banyak kita motongnya sedangkan rambut yang atas panjang ya saya kira kurang bagus ini saya rapikan yang bagian bawah dengan alas nomor 1 setengah ya teman-teman ya kemudian sebelah kiri sama kita parting kemudian kita overcome dan kita ambil rapikan bagian bagian bawah dari alas paper nomor 2 tadi kita rapikan dengan alas paper nomor 1,5 atau 1,5 oh iya untuk 1,5 dengan 1,5 itu sama ya teman-teman ya kemudian alas 0,5 dengan alas setengah itu sama setelah selesai saya rapikan ke belakang kemudian saya mau menunjukkan kepada beliau cukup kayak gini apa kurang gimana kalau ada yang kurang kita potong lagi kata beliau sudah cukup maka langsung kita lakukan finishing kita menggunakan trimmer kita buat outline kita merapikan pinggir-pinggir rambut pelanggan kita kalau kita pakai trimmer rambut posisi panjang kayak gini enak teman-teman tapi kalau kita langsung Razor ya kita kesulitan kalau rambutnya tidak tipis atau panjang seperti ini dengan pakai trimmer saja nggak usah Razor itu sudah cukup sudah rapi saya cukup seperti ini sudah nggak pakai Razor tapi kalau teman-teman setelah dirapikan outline nya pakai trimmer kayak gini terus mau pakai Razor ya monggo-monggo saja silahkan nggak apa-apa kalau nggak pakai Razor pun boleh tidak apa-apa cukup saya kira nah seperti ini pakai trimmer sangat mudah ya teman-teman ya di atas telinga kita posisinya miring kayak gitu trimmernya nah belakang telinga tinggal dimiringkan yang kiri nempel yang ngangkat maka langsung berbentuk bulat sangat mudah belakang kita rapikan rambut-rambut yang halus kita potong nah sehingga rapi kita pakai trimmer tanpa Razor ya ya Alhamdulillah pelanggan sudah merasa kita cocok dan puas dengan potongan kita kali ini semoga bermanfaat mohon maaf saya akhiri wassalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh wassalamu aleyka ya 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 rasul ala wassalamu aleyka ya hafibi ya nabiyya Allah Terima kasih telah menonton